selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar tersebut? coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar tersebut Nah, tapi sebelum membuat kalimat tanyanya, perhatikan penjelasan Ustazah dulu ya. Oke, penjelasannya sebagai berikut. Kata tanya. Kata tanya itu banyak macamnya. Antara lain yaitu apa, siapa, merapa, dimana, mengapa, kapan, bagaimana, dan masih ada lagi, perhatikan apa kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis sifat dan kegiatan. Siapa kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nama orang dan nomina insan. Berapa kata tanya yang digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, nilai, harga, atau waktu. Di mana kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat, sedangkan mengapa, digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Kapan digunakan untuk menanyakan tempat. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Coba anak-anak, kamu buat lima pertanyaan tentang gambar tersebut. Ustazah punya pertanyaan seperti ini. Apa yang sedang dimainkan Benny? Dengan kata siapa, siapa saja yang bermain lompat tali? Dengan kata tanya berapa, berapa anak yang bermain di halaman? Yang berikutnya, kata tanya kapan? Kapan mereka bermain bersama? Dan yang terakhir, dengan kata tanya, di mana? Di mana mereka bermain kelereng? Nah, itu anak-anak contoh membuat kalimat tanya. Ya, tentunya anak-anak bisa. Mari kita membaca. Judulnya Bermain di Halaman Sekolah Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali dan bekel. Benny, Edo dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 putir. Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak, ada kata tanya apa? Nomor 1, apa yang sedang dilakukan Benny dan Edo? Serta Udin, Benny, Edo dan Udin sedang bermain kelereng. Di mana siswa kelas 2 bermain kelereng? Siswa kelas 2 bermain kelereng di halaman. Berapa banyak kelereng di dalam lingkaran? Ada 6 putir. Sekarang kita baca percakapan antara Benny dan Edo saat beristirahat. Benny bertanya, Edo, kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Kata Edo, masih banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 putir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Kata Benny, 3 orang. Jawab Edo. Kemudian Edo bertanya, Bagaimana ya caranya membagi 6 putir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng yang sama banyak? Kemudian Mei datang. Caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis atau 0, kata Mei. Nah, Mei menjelaskan lagi. Itu bisa dengan pengurangan berulang. 6 dikurang 3, dikurang 3 sama dengan 0. Karena kelerengnya ada 6 yang bermain ada 3. Sama artinya 6 dibagi 3, sama dengan 2. Nah, Edo menjawab sama Benny. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, maka 6 dikurang 3, dikurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 putir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Benny Edo. Anak-anakku, pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan sampai hasilnya 0. Kita coba. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Ya, caranya seperti ini. 18 dibagi 6, sama dengan berapa? Kita uraikan. Coba kita kurangkan. 18 dikurang 6, sama dengan 12. Karena belum 0, kita kurangkan lagi. 12 dikurang 6, sama dengan 6. Belum 0 juga, maka 6 dikurang 6, sama dengan 0. Nah, karena terjadi 3 kali pengurangan. 18 dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6, sama dengan ada berapa pengurangan ini? 3. Nah, jadi 18 dibagi 6, sama dengan 3. Selanjutnya, anak-anak. Nah, apa itu gambar imajinatif? Tanya kucing. Apa anak-anak gambar imajinatif? Yaitu, gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Oh, hayalanan manusia. Contohnya, seperti gambar buku itu. Nah, di situ bukan buku beneran, tapi hayalan. Perlu kalian ketahui, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar. Yaitu, satu buku gambar, gunanya untuk menggambar imajinatif. Ada pensil, gunanya untuk membuat pola atau sketsa gambar imajinatif. Kemudian, pensil warna untuk mewarnai gambar imajinatif supaya bagus. Kemudian, ada penggaris untuk menggaris pinggir buku gambar supaya lurus. Yang terakhir, kita membutuhkan penghapus pensil. Untuk apa? Untuk menghapus pola atau sketsa yang salah. Biar mudah dihapus. Itu anak-anak. Kita lanjutkan kembali dalam mengamati gambar ya, anak-anak. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Nah, coba kalian perhatikan gambar tiga anak yang sedang bermain di teras sekolah. Yuk, kita baca, anak-anak. Judulnya, Mengamati Benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Gravitasi itu adalah daya tarik bumi, anak-anak. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangseng. Gangseng bisa berputar. Ada gangseng dari kayu dan ada gangseng dari plastik. Itu adalah pengamatan dari benda-benda. Nah, setelah kita membaca, yuk kita menjawab pertanyaan untuk mengukur kepahaman kita. Nomor satu, benda apa saja yang ada di dalam cerita? Benda apa anak-anak? Iya, minyak dan gangseng. Nomor dua, bagaimana cara Udin berpakaian? Jawabnya, oke rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Nomor tiga, bagaimana tata tertip dalam berpakaian? Harus rapi, bersih, dan sesuai. Nomor empat, bagaimana bentuk minyak? Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Yang terakhir, mengapa balon bisa terbang? Iya, karena di dalam balon ada benda gasnya. Anak-anak suka bernyanyi? Ayo bernyanyi. Judulnya Balonku, ciptaan A.T. Mahmud. Satu, dua, tiga. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Melatus balon hijau tur, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang terat-terat. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, yuk kita perhatikan dan kita amati keragaman benda. Ada benda cair, ada benda padat, dan ada benda gas. Contoh benda cair yaitu ada susu, kecap, minyak. Ada saus dan ada air. Sedangkan benda padat, misalkan ada kangsing, dan benda gasnya ada udara, uap, udara yang ada di dalam balon. Nah, itu namanya benda gas. Nah, anak-anak, kalian bisa mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ustazah punya contoh nama benda, dan Ustazah sebutkan jirinya. Misalkan air, jirinya tidak berwarna, bentuknya seperti bentuk wadahnya. Kemudian Ustazah mengamati gansing, berwarna coklat, terbuat dari kayu, dan bentuknya selalu tetap. Dan juga ada balon, terbuat dari karet, ringan, beragam bentuk, dapat diisi gas atau udara. Sehingga kesimpulannya, air adalah benda cair yang bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Sedangkan gansing dan balon adalah benda padat. Balon ketika ditiup, berisi gas atau udara. Anak-anak, coba perhatikan mereka bermain apa ya? Iya, bermain mendorong bola menggunakan kekuatan otot tangan anak-anak. Nah, langkah-langkah permainan mendorong bola adalah Satu, melakukan gerak dasar mendorong. Kedua siswa berhadapan saling memegang bola. Pemain saling mendorong bola. Bagi siswa yang dapat mendorong lawan melewati garis pembatas adalah pemenangnya. Nah, anak-anakku, Udin bertanya sama kalian. Apakah kalian tahu tata tertip berpakaian di sekolahmu? Tahu? Coba perhatikan gambar. Iya, ini ada tiga anak ini. Nah, seharusnya tata tertip berpakaian. Satu, baju masuk ke dalam celana. Dua, memakai kaos kartu warna hitam putih. Kecuali ketika memakai pakaian hawe. Tiga, memakai sepatu warna hitam. Empat, untuk perempuan memakai pakaian muslimah dan berjebab. Dan, dilarang memakai perhiasan berlebihan anak-anak. Nah, kemudian Edo tanya lagi. Kalau tata tertip di dalam bermain-permainan saling mendorong bola apa? Iya, Edo menjawab. Untuk tata tertip dalam bermain, Permainan saling mendorong bola, Lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekelahan. Anak-anakku, perlu kalian ketahui. Tata tertip merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga ada tata tertipnya lho. Mematuhi tata tertip membuat hidup menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertipan, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tata tertip di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah. Misalkan, siswa, guru, satpam, pramubati, dan lain-lainnya. Tentu, kalian dapat menyebutkan contoh peraturan di sekolah yang lainnya. Nah, itu anak-anakku, materi pada pembelajaran 1 dan 2, tema 2, subtema 3. Terima kasih, anak-anak. Sehat dan sukses dari rumah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat menikmati. Terima kasih.